Intro Terkait penggunaan dana kepengeluhan atau dana desa, 7 desa yang berada di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokanilir, Riau, Sabtu 21 Desember 2019, menghadiri penyuluhan dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Rokanilir, yang diwakili kasih barang bukti Kejari Rokanilir, Antonio Saro, dan didampingi Inspektorat Kabupaten Rokanilir, Wahyu Rahmadani. Ketujuh desa yang ikut dalam acara penyuluhan yang digelar di Aula Kantor Camat Pasir Limau Kapas ini, diantaranya Desa Panipahan, Desa Panipahan Darat, Desa Panipahan Laut, Desa Teluk Pulai, Desa Pasir, Desa Sungai Daun, Desa Pulau Jemur, serta masing-masing kepala desa sekecamatan Pasir Limau Kapas. Tak hanya tujuh kepala desa yang ikut dalam acara penyuluhan tersebut, masyarakat sekecamatan Pasir Limau Kapas juga diundang untuk hadir dalam acara penyuluhan tersebut. Agar masyarakat mengetahui dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat desa, dan masyarakat harus terlibat dalam pengerjaan maupun dalam pengawasan. Seperti yang disampaikan Antonius Haro, bahwa prioritas penggunaan dana desa wajib diketahui masyarakat, karena masyarakat berhak menjalankan fungsi pengawasan penggunaan dana desa. Acara yang mengusung tema memberikan penerangan hukum terkait penggunaan dana kepengeluhan atau dana desa ini, juga dihadiri Babin Kamtib Mas dari Posek Panipahan Beribka Pajar Nasution. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran penggunaan dana kepengeluhan atau dana desa dengan memberikan pemahaman agar para datuk penghulu atau kepala desa, serta perangkatnya memahami sanksi hukum jika melakukan penyalahgunaan dana desa. Penghulu atau kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa. Untuk itu harus berhati-hati dalam pengelolaannya agar tidak terjerat dengan hukum. Dari Kecamatan Pasili Mokapas, Kabupaten Lokaniliriau, Mustar Manurung, Palapati Pinyus, mengabarkan.